Intro Heyo guys, kembali lagi di channel ini Di video kali ini kita akan membahas fakta YouTube's Got Talent Pemilik channel YouTube sekini Indonesian24 Andovi dan Jovial Da Lopez Mengunggah konten video baru yang diberi judul YouTube's Got Talent Mungkin kalian juga udah pada nonton sih Jika kalian gak keberatan, kita ulas lagi di dalam video berikut ini Nah, di dalam video ini Andovi dan Jovial Da Lopez Dan ditemani Chandra Liao, Bayu Skak, Neshi Judge, dan yang pake topi itu Siapa sih? Kita juga kurang kenal Ya sudahlah, buat kalian yang tau namanya silahkan komen aja di kolom komentar Ya, disini mereka-mereka bertindak sebagai juri yang mengomentari Jajaran YouTube Indonesia yang ceritanya mengikuti audisi YouTube Memang ada-ada saja ya guys Videonya pertama kali diunggah pada 3 Agustus 2020 lalu Dan langsung jadi trending loh guys Bahkan kini sudah sampai part 3 bagian video YouTube's Got Talent Yang semuanya menjadi trending di YouTube Indonesia Antusiasme warga net begitu tinggi Karena acara tersebut berisikan berbagai sarkasme Hingga menyindir YouTuber yang sedang naik daun Nah, apa saja yang dibahas dalam YouTube's Got Talent Karya Skinny Indonesian 24 yang digadang-gadang Bakal menjadi karya terakhir mereka ini Sebelum tahun 2021 sih katanya Oke, gak perlu basa-basi kebanyakan Langsung aja kita simak pembahasan lebih di dalam video ini guys Adovi dan Jovial Dalopes sindir pembuat konten giveaway dan prank di YouTube Nah, ini kayaknya udah jelas Oh, 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 oh Depan temen lu Lu cium pacar temen lu Depan dia Di dalam video YouTube's Got Talent Bagian pertama diunggah 3 Agustus 2020 lalu Menampilkan sosok Andovi dan Jovial Dalopes Ditemani oleh Chandra Liao, Bayuskak, Neshi Judge sebagai juri Beberapa kreator dan artis hadir sebagai talent yang mengikuti audisi Mulai dari David Bate, Tommy Lim, Danny Sumargo, Dylan Prost, dan Anji Kok anjing sih? Kok anjing sih? Pada penayangan perdanaannya Andovi dan Jovial secara tersirat memberikan kritik pada sistem YouTube saat ini Yang mana konten membagikan giveaway justru lebih mengundang subscriber Tidak hanya itu sih Para kreator yang gemar membuat konten prank di YouTube juga sangat disayangkan Meskipun tidak secara terang-terangan menyebut nama Andovi dan Jovial Dalopes menyiratkan semuanya dalam bentuk sarkasme Seperti pada penampilan pertama David Bate Yang mengungkapkan idenya membuat konten prank di YouTube Ia akan membuat jahil dengan bermesraan dengan pacar temannya Ini dia, sangat bagus Gue kasih tau, semakin orang dirugikan untuk entertainer, semakin laku itu video Seperti itulah kira-kira ucapan dari Jovial Dalopes kepada David Yang seakan menggambarkan kekhawatirannya Atas konten YouTube zaman sekarang yang kurang bermutu Semakin orang dirugikan demi entertainment Semakin laku itu video Selanjutnya, giliran tretan muslim Coki Partede Belak-belakan soal Ria Ricis Kalau ini jangan ditanya lagi guys Pasti tentang pamit dan kembali Dalam tayangan YouTube's Gotelan bagian 3 Yang diunggah pada hari Jumat 7 Agustus 2020 lalu Lagi-lagi mencuri perhatian publik di tangga trending Indonesia Acara stand-up komedi bertema audisi pencarian bakat tersebut Kini dihadiri oleh komika ternama Teritan muslim dan Coki Partede Yang tampil sebagai kontestan Saat tampil, muslim dan Coki tiba-tiba menyindir Andovi dan Jovial Dalopes Yang belum lama ini sempat mengatakan akan pamit dari dunia YouTube Hal ini lantas membuat mereka mengaitkannya Dengan sosok Ria Ricis Yang juga pernah mengunggah video ingin berhenti menjadi YouTuber Tapi cuma bertahan 2 hari guys Aduh ngapain sih mas pamit-pamit Itu udah gak keren Norak gara-gara Ria Ricis Dia pamit terus balik lagi Anda jangan ikut-ikutan begitu dong Kata muslim Dikutip dari video YouTube's Gotelan Partiga ini guys Oke selanjutnya Mereka lanjut bahas Baim Wong dan Atta Halilintar Anda jangan menyalahkan artis yang jadi YouTube Artis jadi YouTube Mereka kontennya begitu-begitu Ya karena salah satu gara-gara sahabat anda Sahabat baik anda Siapa ternyata muslim? The most inspirational The most creative person of the year Siapa? Yang mulia Atta Halilintar Baim Wong jadi gembel Bukan dari pikiran dia Gara teman anda YouTuber Anda jangan gak nyalahkan artis Nah lagi-lagi blak-blakan dari muslim dan coki Menyindir Baim Wong dan Atta Halilintar Yang memulai konten bagi-bagi rezeki kepada orang susah Mereka menyebutnya bahwa Andovin dan Jovial Dalopes Termasuk YouTuber yang tidak menyukai ketika artis mulai menjajal YouTube Bukan tanpa alasan Mereka menganggap selebriti merusak standar konten kreatif Anda jangan menyalahkan artis yang jadi YouTuber Artis jadi YouTuber mereka kontennya begitu-begitu saja Ya karena salah satunya gara-gara sahabat anda The most inspirational The most creative person of the year Yang mulia Atta Halilintar Begitu kata muslim Nah di bagian video ini Yang membuat kita sebagai tim ngakak terbahak-bahak saat nonton videonya Kemudian dilanjutkan kata muslim Baim Wong jadi gembel Bukan dari pikiran dia Gara-gara teman anda YouTuber Anda jangan nyalahkan artis Baim Wong jadi gembel bukan dari pikiran dia Gara-gara teman anda YouTuber Anda jangan nyalahkan artis Timpahnya Mungkin kalian juga tau kan Konten-konten Baim Wong kan dulu pernah bikin video jadi gembel tuh Yang minta-minta makan pada orang Tapi akhirnya dia yang ngasih uang kepada orang yang telah membantunya Sama kayak si Atta Halilintar Yang pernah bikin konten jadi gembel dan jadi orang gila Yang fotonya viral jadi meme gitu loh Emangnya YouTube dina sosial Begitulah kira-kira ya guys Fakta selanjutnya Nah setelah mereka bahas si Atta dan Baim Wong Akhirnya si KKU juga ikut terseret Tanpa kreativitas Hanya memakai baju warna-warni Menjadi boneka 50 juta Buat apa anda kuliah jauh-jauh ke India Mending main PUBG di India Muslim dan Choki juga menyeret sosok KKY Yang menjadi viral karena merilis lagu KK bukan boneka Di tahun ini ada konten kreator tanpa kreativitas Dan hanya memakai baju warna-warni Menjadi boneka 50 juta penonton Buat apa anda jauh-jauh kuliah ke India Mending main PUBG di India Kalah sama orang yang jadi boneka Ya Allah Seru muslim Nah begitu guys Kira-kira memang lucu banget kalau konten YouTube's Got Talent Sementara itu video tersebut pun sudah ditonton Lebih dari 5,4 juta kali Serta menempati posisi kedua trending YouTube Indonesia saat video ini di upload Memang wajar sih Kayaknya video-video gini patut jadi trending untuk sekarang Warga net pun banyak yang memberikan respon positif terhadap trader muslim dan Choki Pardede Begitu pula dengan Adovi dan Jovial Dalopes yang sukses mengemas konten YouTube's Got Talent Oke itu aja pembahasan kita kali ini tentang fakta YouTube's Got Talent Yang pastinya kalian mesti banget nonton video aslinya dan bakal terhibur banget Bahkan bisa ngakak-ngakak sampai gak bersuara loh Tinggalkan pendapat-pendapat unik tentang pembahasan kita kali ini YouTube's Got Talent Dan semoga aja lucu Dan jangan lupa subscribe channel ini Nyalain notifikasinya Biarkan terus update info dari kami Dan sampai jumpa kembali guys